Intro IBL Fans, dimanapun Anda berada Hari ini berbahagia kembali Bertemu lagi dengan kami Ini merupakan hari yang pertama Selamat datang di Bandung, di Gor Cetra Arena Dalam rangkaian IBL Tokopedia 2022 Ini merupakan seri yang kedua dan hari yang pertama Hari ini saya tidak sendiri Karena saya Niko Andrian, di teman-teman rekan saya Apa kabar, Bung Niko? Sehat, Bung Niko? Gimana suara sudah disiapkan ya? Harus siap kita ya, karena kita akan menyaksikan banyak game yang menarik Seri 2 Bandung ini Setelah kemarin di seri yang pertama juga kita menyaksikan banyak sekali game-game yang luar biasa, Bung Niko ya Bung Niko, hari ini kita akan menyaksikan pertanyaan apa aja, Bung Niko? Boleh sedikit mungkin dikasih info ya Di game pembuka tentunya kita akan menyaksikan 2 tim yang bertolak belakang ya, Bung ya Betul Ada Bumi Bawang Neo Pontianak melawan Dewa United Surabaya Lalu dilanjutkan dengan Pacific Sessal, Surabaya melawan Bali United Basketball Lalu di game-game ketiga, ada Satria Mudah Pertamina akan menjamu Epo Standard Bogor Dan ditutup oleh pertandingan Big Match nih Luar biasa ya Ada West Bandit Kondipar Solo Yang akan berhadapan dengan Amartya Hangtuah yang belum terkalahkan nih Yang track recordnya sebenarnya sama-sama bagus ya Sama-sama bagus Kemudian kita langsung menuju game pertama diantara Bumi Borneo melawan Dewa United Gimana, ada sedikit ulasan, Bung Niko? Iya, 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 tentunya kalau kita melihat masalah record Bumi Borneo emang masih 0-4 ya Agak, belum menemukan ritmenya, belum menemukan ritmenya Tapi kalau bisa dibilang, permainannya tidak buruk-buruk amat Kalahnya hanya selisih 1, 2 poin, 6 poin paling jauh itu dalam pelita jaya waktu itu Tanda kutip melawan lah ya Tanda kutip melawan, iya, benar Sementara di Dewa United sendiri juga bermain cukup luar biasa di seri 1 ya Benar, benar Iya, walaupun sempat agak kesulitan waktu itu lawan Indonesia Patriot ya Tapi ya, akhirnya Dewa United juga bisa kami Pengalaman dan usia menentukan pada akhirnya Iya, 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 faktor kali perambut juga sangat mengaruh Benar, benar, benar Dan Dewa United juga belum terkalahkan di seri 1 ya Dengan 4 kali bermain dan 4 kali menang Iya, iya Ya, dan perlu dengar juga Dewa United di seri pertama Hanya memainkan jamar Andre Jackson 6 menit per game Benar sekali Yang tahun lalu menjadi tulang punggung luar biasa untuk Dewa United Karena memang di Dewa United sendiri juga memiliki 2 pemain asing ya di luar jambar Johnson Dan secara peraturan memang di IBL hanya boleh memainkan 1 pemain asing di lapangan ya Dan tentunya kan jambar Andre Jackson dihitungnya sebagai lokal naturalisasi ya Betul, terhitung sebagai naturalisasi Iya, 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 iya Iya, dan perlu diingat juga ya kalau Bumi Bawang Neo ini sebenarnya dilatih dengan pelatih yang kalau saya bilang pelatih bertangan dingin ya Ini kok ya Salah satu pelatih yang bisa dibilang bisa membentuk pemain-pemain muda menjadi Benar, benar Cukup punya pengalaman menangani pemain-pemain muda ya Iya, iya, iya Abraham Damagrahita, Widianta Putra Teija Sampai Kevin Moses Putirai pun dibentuk oleh Kostondi gitu Kostondi juga sempat malang melintang di kepelatihan SMA ya SMA, iya, SMA, SMP ya Ini kita saksikan Bumi Borneo sudah masuk di lapangan Yang menggunakan jersi terang hari ini Putih, iya Menjadi game pembuka di seri kedua IBL Tokopedia 2022 Dan juga kita layak-layak menunggu ya bagaimana Dewa United bisa menjaga konsistensinya di liga yang cukup panjang di season ini ya Kita lihat Dewa United, Surabaya Oh, saya baru buatan maka ringan syuting setnya nih, Nikon Cukup menarik ya tadi Menarik ya Saya sempat sedikit melihat juga saat turun dari bis Menarik Oh, Kevin Moses ubah warna rambut nih Ada beberapa, kita juga akan melihat beberapa perubahan-perubahan warna rambut selain Kevin Moses nih Ada juga Fafa juga, kalau nggak salah jadi pink rambutnya Oh, dan anak-anak Pelita Jaya kemarin saya lihat Ada beberapa yang, bahkan Pelita Jaya ada lima pemain yang merubah warna rambutnya Dewa United, Surabaya sementara bercokol di peringkat ketiga Bersama dengan Pelita, Jaya, Bakri, Jakarta dan Amartang, Tuhan, Jakarta Yang sama-sama mengemas delapan poin hasil dari empat kali bermain Dan ya, belum terkalahkan Dan seperti biasa, kita berdiri, kita akan sama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Raya Ladies and gentlemen, players and officials We ask you all please rise And join us for our national anthem Eagle Jaya Terima kasih set naam Jangan lupa untuk mengpunyikan janak selamat menikmati 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 Kita sama-sama pikirkan untuk cari bibit-bibit muda dan untuk merah putih untuk Indonesia Jadi IBL kita support, Ranskan dia Tunggu, Gading Martin, siapa lagi tuh? Mas Wijin? Waim Wong Oke, kita tunggu siapa yang paling-paling diantara kita di IBL musim ini Ya, kembali lagi ke Cetra Arena Bandung Sementara yang kita akan saksikan ya bagaimana Randi Biala akan berduel dengan biasanya Desen Lori ya Yang menjadi starter di Kita akan segera saksikan Ya, dan Dewan itu biasanya emang tidak pernah berubah starting line-up ya Betul, betul, betul Cukup settle dengan starting line-up ya Biasanya ada Kaleb Ramot dan pastinya kapten ya Seorang Ius Saya harus perawiro dan Kaleb sebagai kapten Ya, karena ada Luki Abdi juga biasanya Luki Abdi yang cukup Ya musim lalu sebenarnya absen ya Di Liga yang sebelumnya berkuatan Martang Tua Jakarta Luki Abdi pas on dok Unik nih Luki Abdi ini biasanya jadi starter Tapi di setiap game biasanya menit bermainnya lebih sedikit daripada cadangan ya Benar, benar, karena memang sebenarnya banyak ya posisi satu di WU United Selain ada nama Luki Abdi juga mereka masih memiliki Wendawijaya Wendawijaya dan Nikolas Maisa kalau saya datar ya Nikolas Maisa, benar Dia asli Semarang tapi bermain buat ITHB Jadi banyak juga latihan di sini Cukup pengalaman ya di Cedera Arena ya Cukup mempunyai Memori Memori dengan dor Cedera Arena betul Dan sekali lagi mengingatkan bahwa hari ini akan ada 4 game di game pembuka ini Di hari pembuka ini Setelah ini ada siapa aja Bung Aboh? Ya kali ini bakal ada pertandingan-pertandingan seru tentunya ini kok ya Ada Pacific Sesa Surabaya yang akan berhadapan dengan Bali United di game kedua Lalu di game ketiga ada Satria Muda Pertamina yang akan berhadapan dengan Evo Standar Bogor Dan ditutup oleh Big Match Duel Gading ketanya nih kok ya Duel Gading betul Duel Gading ya Ada West Bandit Komi Barsolo Yang akan berhadapan dengan tim yang masih sempurna ya Benar, benar sekali Benar sekali Hanya ada 3 tim di seri pertama yang mempunyai rekor sempurna Benar, benar Salah satunya adalah Dewa United ya Dan itu semuanya ada di divisi merah ya Divisi putih Divisi putih ya Betul, ada Pelita, Amarta, dan Dewa United Yang salah satunya bermain Sebaliknya Ada 3 tim juga yang belum pernah menang ya 2 tim kalau nggak salah ya Niko ya Ini satu siapa? Bumi Borneo Bumi Borneo dan Oh iya DNA Bima Perkasa Yogyakarta Yang baru mengganti pelatihnya juga Niko ya Benar, benar Kita layak tunggu siapakah yang akan Menukangi DNA Bima Perkasa Yogyakarta Mulai seri dua Tidak mungkin saya ada di sini Pasifik Sesar Surabaya juga yang selainnya akan bermain ya Cukup mengajutkan dengan mencuri satu kemenangan di seri yang pertama dan bermain cukup bagus meskipun gagal menang ya Bu ya Ini perlu digarisbawahi juga ya Tim-tim yang mengalami kekalahan tiga atau empat Bukan mereka tidak bermain bagus Tapi biasanya hanya kalah detik-detik terakhirlah Benar, benar Memang Kalau kita sedikit flashback ke seri satu memang cukup Hampir seluruh game cukup ketat ya Iya, iya, iya Saya dengerin Niko juga suaranya sampai habis ya Benar, benar sekali Ikut excited Kan Dewa United juga pernah hampir kalah ya Sama Bima Perkasa kalau nggak salah ya Benar, benar Dan hanya ditentukan dari last minute Saat itu Caleb Ramoth kalau nggak salah Iya, iya Yang berhasil menambah dua poin kemenangan dari bawah ring Iya Artinya memang di game-game di liga season ini menjanjikan game-game yang keras ya Ketat ya Kita menantikan juga ya efektivitas dari Caleb Ramoth gemilang pada game ini ya Biasanya dia selalu efektif nih Niko ya Benar, benar, benar Apalagi bermain di kandang sendiri nih kalau bisa dibilang ya Sudah cukup hafal ya Sangat hafal kalau bisa dibilang Bumi Borneo Basketball Kita nantikan siapa yang menjadi starter ini Benar, menjadi kebanggaan baru ya dari Kalimantan ya Iya, iya, iya Bisa dibilang cukup berani ya cukup memberikan warna baru di basket Indonesia ya Ada kembali ada bermain di liga-liga profesional Indonesia Tidak hanya klub-klub yang berbasis di Jawa tanda kutip ya Dan cukup penyebarannya cukup bagus ya Hari di season ini ada dari Timika, kemudian ada dari Borneo yang sebentar lagi akan bermain Ada dari Bali, kemudian ada dari, bahkan di Jakarta tidak hanya Jakarta ya Ada pik yang sempat kita bahas sedikit ya Pik menjadi kotak sendiri ya nih Betul Kemudian Tangerang, Bogor juga memiliki klub basket yang bermain di liga profesional Ada Jogja, Kelarta, Solo Bandung juga memiliki klub juga, Surabaya, Bali Harapannya kedepannya kan lebih banyak klub-klub yang bermain mewakili, tanda kutip mewakili daerahnya ya Ya mungkin ada Sumatera, Sulawesi gitu kan Memang bagaimana juga Sumatera pernah punya ya Yang Sapuras ini ada itu bermain untuk Liga Profesional Indonesia juga ya Dan Hangtuah juga dulu sebelum menjadi Amartya Hangtuah Betul, sempat Hangsel ya Suka Sumsel juga Iya bener-bener Kita nantikan lagi, di Sulawesi mungkin nanti ada anak-anak lagi menadokan itu Salah satu talenta yang cukup banyak juga ya Banyak sekali, bahkan kemarin luar biasa Dipon cukup mencuri ya Mencuri tanggung dengan berhasil meraih emas Eh sorry, perak ya Perak-perak Berhasil masuk ke final Walaupun akhirnya harus mengakui keunggulan tim DKI ya Iya, dan starting line up Niko Sebenarnya kita saksikan starting line up dari kedua tim Tiga wasit yang akan memimpin pertandingan hari ini Niko Dan inilah ketiga referee Tentunya sudah menjadi tiga referee terbaik ya Niko ya Benar sekali Tadi pimpin oleh Randy sebagai crew chief dan dibantu dua umpire Danny Trianto dan Romat Ian Wardi Dan sepertinya kita akan menyaksikan starting line up dari Bumi Borneo terlebih dahulu seperti ya Banyak pemain-pemain yang emang tidak dari Pulau Jawa ya Niko ya Benar sekali Murah wisu sendiri kan dari Lombok juga ya Niko Benar Kalau ada pemain-pemain dari Kalimantan Selatan ada di Lo Agum ada Yanto Dan menjadi tim yang dipanggil start line upnya di seri yang kedua ini Leo Agus Salah satu pemain POMNAS Jakarta Salah satu shooter yang handal juga nih Niko nih Arian Tio peraih medali PON DKI Jakarta tahun lalu Eh tahun ini ya Tahun ini Bersama Kostondi juga Kostondi Julius Hal biasa Renny Bell Main sebagai starter Main only captain dari Bumi Borneo Basketball Main yang cukup punya pengalaman juga ya Iya Pemain asli Lombok Besar di Bandung juga di PON Tapi bermain lama di Surabaya Niko Benar sekali Inilah starting line up dari Bumi Borneo Basketball PON Dianak Dibimpin oleh Kostondi Raja Shalendra Yang terakhir Menukangi tim PON DKI ya Yang berhasil meraih Mas Dan prestasinya cukup menterang juga bersama Universitas Nasa Unggul ya Niko ya Benar Kita ke Dewa United Surabaya Kita saksikan Stuntime line up Lukiya di Pasondok Adik dari Hardianus Lakudu yang hanya beda tangan ya Niko ya Benar sekali Hardianus Kidal kalau ini kanan aja Ini kanan Kevin Bo Dapat pengecekan dari Mahesa dulu ya Salah satu produk unggulannya Yang esak unggul nih Benar Kevin Musis Putirai Sabedius Mister MVP juga ya MVP dan Ip Man ya Niko ya Dishon Lorry Kembali Dishon Lorry Pertiasa dari prediksi Bermain sebagai starter untuk Dewa United Another Mr. MVP Captain dari Dewa United Surabaya Kaleb Ramo Demilang Oh kalau netizen katanya Nyebutnya Mr. Efficient Karena memang Sangat efisien dalam bermain di lapangan Dia nembak yang pasti-pasti aja nih Kalau gak pasti dia gak mau nembak Dewa United Surabaya Dipimpin oleh Coach Coach Bedu atau yang Dengan nama panjang Andika Supriyadi Sabutra Yang sudah Sejak awal Dewa United Bergabung di Liga Menjadi Pelatih kepala disitu Sebelumnya lama juga Bersama Matahang Tua Betul Menerbakan season ketiganya Coach Bedu Bersama Dewa United Surabaya Dan sebentar lagi kita akan saksikan Tip of Game pertama ini IBL fans dimana pun ada berada yang sedang menyaksikan Melalui video.com Kami dari Board Cetra Arena Bandung mengucapkan Selalu menyaksikan Kuartal yang pertama Antara Dewa United Surabaya Melawan Bumi Borneo Basketball Tip of Dilakukan Penguasan untuk Anak Dewa United Ah Early fall ya Dari Ngurah Ini fall-fall kayak gini Sebenernya gak boleh Sering-sering ya Benar-benar Apalagi masih Masih terlalu dini Tanda kutip ya Baru 4 detik nih Kok Ya Renmo Mbaun Taleb Ramon Taleb Ramon Masih mencoba Masih awal-awal ini Kok ya Masih mencari Randy Bell Membuka Poin dari Bumi Borneo Basketball Pokkian Easy Basket Ico Easy to Poin pertama Sama di seri kedua Yang dicetakkan Randy Bell Untuk Muiburni Di Sean Laurie Berduel dengan Arion Tio Kali ini Ah Gagal diselamatkan oleh Ngurah Wisnu Tadi Salah satu pemain yang Boleh dibilang Menurut saya Cukup lengkap Paket ini Kok ya Ngurah Wisnu Bisa nembak Bener Bawa bola juga Agus ya Bener Luki Abdi Saferius Dijakalah Leo Agus Switch Tidak melihat Shot clock Niko Mungkin Bencaya Dewa Tidak menyangka Abis ini Bener Karena Emang Tadi dari Inbound Jadi Mungkin Agak Kedistrek Rani Bel Mulai serangan Untuk Dijaga oleh Kevin Moses Putirai Randy Bell Mencoba dia Memberikan kepada Ngurah Wisnu Ngasya Nalak Purnia Julio Cesar No foul Dicuri dari strip Dari Desen Lorry Foul Dari siapalah Randy Bell Randy Bell Mengambil foul Desen Lorry Menghasilkan Dua tembakan Bebas Sudah dua tim foul Ya Bumi Basketball Pontianak Harus berhati-hati Baru satu menit Delapan detik Berjalan Vision Lorry Ini salah satu Pemain yang menurut saya Cukup dominan Di pen area Tapi kalau masalah Skoring Mungkin Emang Jatahnya Anak-anak lokal Ya Betul Betul Dewa United Surabaya Vision Lorry Kuitro Kedua Kuitro Kuitro pertama Gagal Ya Gagal juga Sayang sekali Langsungnya Kedepan saya Randy Bell Terlalu cepat Terburu-buru Tadi Randy Bell Tuna 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 Menurut saya Itu tidak perlu Ya Niko Ya Nyingat Vakit masih panjang Baru dapet ribaun Juga Masih pagi Game Bungi ya Kali ini Lucky Up Di Pasondo Masuk Lucky Kerja sebenarnya News Kalian Prama Sekarang So Sampai News Prami Itu dia Shoot Swek Ya Manis Manja Ya Shutingan Manis Manja Itu Niko Cukup Percaya Dari Dewa United Melalui Yus Tiga Angga Gak Boleh Tuh Yus Dapet Kosong Begitu Bener Sekali Dia Masuk Aja Dia Ada yang Jaga Bisa Masuk Pake Open Shot Pemain Yang Udah Comeback Kedua Kali Ini Bener Sekali Saferius Prawiro Kiyabdi Tadi Melokani Fall Terhadap Murah Wisnu Ranibel Jumper Dia Masih Short Kevin Moses Mendapatkan Ribbon Saferius Hampir Saja Hilang Saferius Masih Tenang Sekali Saferius Ski Pes Lucky Api Bagal Randibel Hasil Randibel Randibel Disitu Berhasil Luar biasa Friendly Roll Randibel Keren Saya keluar Tonego Bolanya Taunya Masuk Tapi Masih Putih Rasanya Jadi Balas Tidak Kick out Ya Lug Yapti Lagi Sampai Rius Berah Oh my god 6 poin Pertama Dicetak Sampai Rius Berah Wiro United Di game Ini Dua Dari Dua Niko Back To Back Three Point Romius Sekali Lagi Sangat Tenang Yus Randibel Coba One One Dengan Kevin Moses Randibel Jam Ordu Gagal Lucky Abdi Berikan Kebar Kale Pramod Milang Wow Step yang bagus Sayang Sekali Kale Pramod Step yang cukup Baik Kale Pramod Tenang Sekali Murawisnu Murawisnu Berhasil Dikonversi Menjadi Poin Potensial Tripoint Blay Bay Murawisnu Sementara Menyamakan Kerudukan Panis Check-in Masuk Pemain Asli Kalimantan Selatan Yang membela Pon Kalimantan Selatan Juga Di Pon 2020 Lalu Ada Yanto Menggantikan Leo Agus Murawisnu Terbalik Unggul Satu Poin Saja Sekarang Masuki Menit Keempat Perjalan Saferius Praviro Lagi Tiga Angka Saferius Praviro Oh My God Siga Berhasil Tiga Kembali Back To Back Triple Back Luar Biasa Sembilan Sembilannya Dari Saferius Praviro Dan Tiga Tiga Sebenarnya Dari Poin Ya Luar Biasa Kali Nih Udah Sayang Sekali Pada Opsi Kickout Bener Bener Cukup Percaya Duit Tadi 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 Hai kali julius wongso mampu ini ya menang-menang step dari di solori ya bener-bener hai 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 tanda berhasil maksimalkan menjadi tripoin play vision Hai Julius Caesar wongso Caesar wongso ah gagal Oh masih ada riba dari Ngurawis no baik sekali Hai coba dia mempunyai one-on-one Rani Bell Oh wow wow bola-bola bagi lagi nampaknya Hai inbound untuk anak-anak bumi boneo basketball Pontianak Hai second personal foul vision lodi Hai nih kondisi nori ini volnya banyak tenang masih tenang ya ada dua ya hehehe baseline oh sayang tadi reverse lewat gagal Hai eh lagi Rani Bell ini adalah potensial tripoin play ketiga ya iya dikuarterin lima menit pertama game ini untuk anak-anak bumi borneo artinya cukup berani mereka ya iya iya nggak berani eh nggak takut ini kaya untuk berduel ya bener-bener dan sudah masuk salah satu pemain juga mirip Kenut Farid ya hehehe ada Daryl James Palmer Palmer Hai kurani Bell sudah sejauh ini sudah enam poin empat ribau Niko gagal menyapa kembali lagi lagi offensive ribau lagi Aryan Tio kali ini setelah tadi murah misu juga berhasil kembali unggul sekarang murah ya 1412 tiga poin pertama di IBM Niko ya sebagai seorang Rukiya Yanto kelima kelima masih short tadi tidak tepat dari Kevin mau Hai pamar Oh kosong halnya Pramod gemilang izi amatan yang luar biasa kondisi tadi yang bagus ya 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 jadi seorang Rukiya Abdi itu bebas ya dia terbebas ya tapi dia melihat ada lebih potensial mencetak terbang kayak ada di Kala Pramod di Boring ngurah wisnu lagi luar biasa ngurah wisnu hai 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 Luki Abdi hai 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 wajah disampai disini Oh sebuah pasirnya sangat sedih cantik ya Niko ya sangat manja tadi pasirnya manja sekali Niko itu apalagi yang dipasing Palmer ya hahaha yang punya bikunya sesuai besar ya 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 dibawah ring sangat bagus sekali tadi ya emang kalau misalnya kita bisa melihat saya dari anak-anak bumi bawahnya dibilang gede-gede juga tidak ini kok ya agak cukup andresize tapi ya mereka cukup mempunyai apa keinginan berani yang bagus ya betul dan sangat hasil di lapangan ya 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 terbukti dari dua kali offensive ribu tadi hasil dari kegagalan ready biar mencetak angka dari triboid eh sorry dari free throw tadi ya iya ya kalau bisa dibilang ribu itu hanya masalah kemauan ini timing juga sih timing juga benar hari skor sangat cukup ketat ya Niko ya satu poin saja Dewa United tumbuh dan high scoring game juga ini sepertinya ya di tinggal lima menit pertama sudah cukup banyak ya Hai bagi beli 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 juga jarak ya ya di seri pertama di seri pertama juga dilakukan hal seperti itu ini kok ya Hadesha Ferris Bawir dihadapan dengan murahis ah sangat ceritanya sangat ceritik sangat Hai hahaha sudah mau 10 poin aja nih yuk bener-bener hahaha jika dimasuk satu menjadi poin ke-10 nya ya iya iya salah satu pilih terhandal juga ya juga masukkan menggantikan Kale Pramat ya iya iya mungkin Niko juga tahun lalu dibawa menyaksikan Dio Tirta luar biasa juga ya Niko ya Hai juga Winda Wijaya sudah bermain ya poin ke-10 dari Saverius pemain kedua tertua di Liga setelah Fadlan Minalah ini benar-benar 39 tahun nih hampir hampir 40 ya hampir 40 tapi badannya mungkin 25 ya profesionalisme yang luar biasa diberikan dicontohkan oleh seorang meda Wijaya itulah pentingnya seorang apa ya atlet ini kayak menjaga badan ya bener-bener Hai calonnya kedua luar biasa disaksikan baik oleh aliyah mori Julius Wongso alumni Universitas atma jaya-jaya Yogyakarta betul-betul Yogyakarta saverius perawir ah Hai masih ditembak saja ah masih dia memaksa Wenda Wijaya tiga angka Nicholas Maesa masih gagal Dio Tirta Sabutra gagal juga bahwa Raymond Sariputra sudah cek-in Rande Bell saya bermain cukup apik di kuota pertama ini Hai lepas dari penguasaan tangan Rande Bell ternalver ternalver kali penguasaan Tuhan Al-Dewa Jireti Surabaya masuk pemain asing berikutnya Austin mau gunanya mau punyanya juga cukup besar ya cukup besar ya cocok buat duel sama Palmer nih hahaha dan jaman Andre Johnson bu sudah masukkan ya mengandalkan Palmer ya jarang-jarang Niko ya di kuartal pertama ya di kuartal pertama Hai semoga bisa menjadi pembeda ya mungkin ada evaluasi dari coach ya 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 masih gagal bolanya keluar remon Sariputra remon Sariputra mesti melalui bermain untuk Prabir Bandung benar Oh baik sekali aja yang bagus sangat rendah remon Hai Julius Caesar wongsoho ini jantung Austin mau gunanya mau hausin mau gua baik sekali Austin mau gunanya pemain asal Nigeria ya Niko long finishing ya 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 Wenda Wijaya ah hampir di setun offer tadi halnya pertama gemilang jaman Andre Johnson tiga angka luar biasa jalan buka keren poinnya hari ini manis manja Niko jaman Andre Johnson jaman jansen juga sering mencetak tiga angka musim lalu ya 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 Hai yang 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 cukup menyakitkan saat basterbeater terlalu dia nih lima perkataan Jakarta ya 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 luar biasa Oh Austin mau gunanya kali ini sekali lagi ya perlu diingat juga aja manajer tuh salah satu faktor kunci satria muda tahun 2018 ya waktu itu tembakan tiga angkanya juga di Gor Sumantri Brojonegore niko ya tapi tuh betul walaupun cepat waktu itu sempat sidra juga Oh terbebas terbebas Julio sesuatu kali ini luar biasa backdoor dan pasirnya sangat cermat tadi cukup bermain efektif ya anak-anak Borneo ya 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 fitkonya kita bisa lihat nanti ya mungkin salah satu yang terbaik dari empat game pertama Borneo kali ya Niko ya Hai Nikolas Mahesa tiga dua angka ada pada mota itu dia kali itu sangat tenang dan itu menjadi andalanya ya 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 mitrin siap ya nggak perlu tiga angka dua poin dua poin tapi masuk Niko dan tenang sekali ini Austin maupun hanya hampir dicuri tiga angka lagi Oh wow it's right here another three-point tangannya hot hot semua Niko ini hahaha Morandi Bel mau Louis Nuh mau maupun hanya semuanya hot Niko Biotta membalaskan Diotta saya mohon izin tidak berdiri ya abu ya dibalas kontan hahaha tembakan manis-manja Diotta luar biasa seri Bandung dibuka dengan hujan tripoin di kuartal pertama ini antara bumi Borneo basketball melawan Dewa ini Surabaya walaupun di luar panas ini kotaknya dalam hujan ini kok kali ini Oh my god dibalas lagi dua poin kali ini mau punya sebut tidak pernah Hai misi Niko ya Wenda Wijaya tiga kali gagal Austin maupun hanya hampir saya lagi itu saja cobaan baster peter dari tiga perbat lapangan dari mau punya menutup kuartter yang pertama ini sementara keunggulan untuk anak-anak bumi Borneo dengan skor 32 kalau 26 atas Dewa United Surabaya kita akan segera menyaksikan kuartter yang kedua setelah yang satu ini satu dua tiga empat bisa bugar badan jadi segar gerak bareng bersama-sama pilih outfitnya yang cakep-cakep alat olahraganya mantap-mantap bisa bugar badan jadi segar gerak bareng bersama-sama pilih outfitnya yang cakep-cakep alat olahraganya mantap-mantap dia bisa bugar utakopedias portakuler kita makan setelah tinggal selfie-tabungan jadi hidup lagi si pakai lewen hidup lagi si pakai lewen pakai topen hidup lagi si pakai lewen hidup lagi si pakai lewen satu dua tiga empat bisa bugar badan jadi segar gerak bareng bersama-sama pilih outfitnya yang cakep-cakep alat olahraganya mantap-mantap gerak bareng yo ayo gerak bareng ikuti langkah yang bikin kita jadi senang bisa bugar ya bisa bugar utakopedias portakuler kita makin cetar kita segera kembali ke lapangan quarter yang kedua antara bumi borneo basketball melawan Dewa United Surabaya segera kita mulai dan di kuartal pertama bumi borneo 66 persen hahaha benar sekali kita lebih poin ya 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 75 persen luar biasa tiga dari empat sementara di Dewa United Surabaya dua dari sorry enam dari sembilan yang buruk-buruk amat nih artinya ada sembilan tripoin di game di kuartal ini luar biasa dan kita sudah kembali ke lapangan game sudah dimulai langsung saja charging fall dari Ahmad Junaidi salah satu pemain yang lama memperkuat amartahan tua ya Niko ya dan ini sudah cukup akrab dengan Kostondi karena benar-benar saat SMA kalau saya salah di PSKD waktu itu ah turnoffer passing yang terlalu keras atau yang lengkapnya salah tuh Niko ya kalau passing salah buat saya dua-duanya salah karena yang dilukikan adalah timnya ya kali ini salah satu rookie juga dari Kalimantan Satang Rio Agung Kumara ya kalau saya tidak salah ini diunggulkan Bung Econ ya katanya bakal jadi ini rookie salah satu rookie ya salah satu potential rookie of the year ya iya 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 remon Sariputra remon ah kelepas lepas ya menabrak jamar lemar dari Johnson hal ini Leonardo Effendi sudah check-in jamar Andre Johnson tiga angka jamar masih short masih tidak akal kali ini Austin mau punanya kali ini defensive rebound sudah sembilan poin dia tiga angka Austin ah short masih terlalu terburu-buru terdia Austin masih banyak shot locknya ini kok ya ini Syahverius Prawiru jamar Andre Johnson jamar agak menemukan defensive sangat luar biasa tadi Austin baik sekali Austin amat Junaidi baik sekali Junet ah jamar kali ini beri yang pada Syahverius Prawiru akan ketiga kali lagi Syahverius Prawiru ah gagal dia Vincent Sanjaya defensive rebound Austin strong 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 finish Austin Movinanya sudah 11 poin ini kok bermain sebagai pemain peganti ya pemain peganti berangkat dari Benz tadi dan mencetak 11 poin coy ini jaman Andre Johnson di Yotil Tasa Putra tiga angka ah masih ada bolanya datang ke Ius hal ini aleh peramut salah satu timet menjadi di musuh nih Niko ya Syahverius Prawiru tiga angka kosong sekali Syahverius luar biasa 4 tembakan tiga angka 12 poin di cetak dari hanya dari 3 poin ya luar biasa Syahverius Prawiru The Ip Man Dilo Agung Kumara Vincent Sanjaya Lemon Sariputra Dilo coba dia bermain Dilo baik sekali Dilo baseline amat Junaidi Dilo Tidak melihat Syotlo saya pikir juga akan dirilis tadi ya 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 kick out fast tadi mencari Junet masuk pemain termudah di kubu bumi bawahnya Pontianak ada Stephen Orlando yang di seri pertama terkena tamparan dari Austin Mopunahnya ya jadi sekarang pakai mask pakai masker ingatkan Bill Ember ya dari Detroit Wiston di Hamilton cukup awal-awal Bill Ember memakai masker di Iphone 90-an ya sebuah blok dari Vincent Sanjaya kali ini Austin Mopunahnya 3 angka Stephen Orlando gagal kali ini Syahverius Prawiru 3 angka lagi kah oh kick out kali peramut 3 angka halo halo gembira halo bali mencetak 3 angka dan mendekatkan jarak lagi 34-32 hanya 2 poin saja berjarak kali peramut Syahverius Prawiru benar-benar menjadi ancaman serius ini kok ini kita belum lihat di Yotirta ya Stephen Orlando kali ini Ahmad Junaidi 3 angka Austin Mopunahnya ah ini Austin mantul keluar dari masuk lagi Kevin Moses putih Kevin juga memiliki tembakan yang bagus ya 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 dari free throw atau dari 3 point ya lo asal di tahun lalu salah satu penembak free throw paling gitu ya ini kok ya memiliki persentase paling tinggi bisa dibilang iya ya oh ini tidak menjaga ah belum sayang belum tepat sasaran kali ini Stephen Orlando defensive rebound Austin Mopunahnya coba dia akan ke 3 angka Rilo Agung Vincent saja jumpel saja ah gagam masih masih Austin baik sekali kembali dua di obrakabrik penarea dari Diva United sama Austin ya mulai serangan untuk anak dewa dibilang terlalu tinggi juga tidak cuma bayarnya itu balki memang tebal badannya tebal sekali Austin itu kevin Moses putih lain masih kevin Moses kelep namut gemilang ah jamar Andre Johnson kelep 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 sudah dua kali sudah dua kali melakukan turnover lewat shot block dan Borneo memang menunjukkan defense yang luar biasa di warter yang pertama tadi Steven Orlando jumper saja dia shot masih terlalu terburu-buru menurut saya Niko Diotirta Diotirta Saputra Kevin Moses Putirai mencari dekat-dekatnya Kevin Moses Diotirta jauh sekali dia jauh sekali itu Austin mau punanya Austin Steven Orlando tidak mau budu-budu dia bales di Amat Jun Aidy Jun Aidy Diot gagal lalu Amat Jun Aidy sudah dua kali ini ya sudah dua kali dan bisa dibilang bukan shooting selection yang tepat ya agak sedikit memaksa ya Diotirta 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 Tidak Nari Niko ya Udi Agung Gu Marah Hampir Saja sangat berani Lilo sangat berani ini butuh Wenda Wijaya ini kalau kondisi seperti ini butuh pemain-pemain yang tenang bisa menangkan kondisi ya betul langsung masuk langsung masuk Wenda Wijaya masuk dan Saverius Prawiro mengantikan duet senior juga duet duet muda juga ini yang guns Leonardo Effendi dan Diotirta masuk Saverius Prawiro dan Wenda Wijaya Kali ini Dilo Agung Kumara Dilo Agung 23 tahun dengan tinggi 187 cm salah satu pemain yang cukup besina juga bersama Kalimantan Selatan walaupun tidak menaik kemenangan di pon tahun kemarin bisa dibilang gagal total cuma ini salah satu pemain yang mungkin menarik perhatian Kostondi di Papua sana ya kali ini Wenda Wijaya Pawe Masih Wenda Ah hampir dijuri Kevin mau disitu menyelamatkan posisi ah bola siapa tadi oh tak pakai masih bola untuk Dewa United Surabaya inbound inbound Wenda Wijaya Samverius berambil akhirnya gagal juga Niko Dihar Leo Agus terakhir tadi dua poin ya wow ah gagal dari penguasaan bola tanpa penjagaan ribu ya iya terusnya bisa ditahan dulu ya nih bener-bener tidak terlalu buru-buru time out yang mau diambil Bumi Boneo boleh anak-anak Borneo sejauh 5 menit ini Bumi Boneo baru mencetak 5 poin ya Niko sementara anak-anak Dewa United cukup lumayan ya iya cukup lumayan dan ya tadi waktu pertama emang luar biasa ya fit goal dari anak-anak Bumi Boneo tapi di waktu kedua ini belum menggamparkan di waktu pertama bahkan kedua tim ya Dewa United juga baru mencetak 6 poin dan di Kojitra ini semakin lama semakin penuh Niko ya saya mengingatkan bahwa ini merupakan game pertama di seri kedua IBL Tokopedia 2022 dan setelah ini kita akan setia menemani IBL fans sampai 8 hari ke depan Bu Nga Bu 8 hari ke depan Niko ya benar sekali akan menjadi tanda kutip akan menjadi pesta kecil buat anak-anak basket di Bandung ya bisa menyaksikan langsung ke Gorjetra Arena dengan cara membeli tiket melalui Gotix dan Tokopedia dan jangan lupa untuk melakukan antigen setiap ingin datang ke Gorjetra buka bu yang dipastikan juga sudah vaksin dua kali benar-benar kalau bisa sudah tiga ya tiga ya Niko ya saya sendiri sudah ketiga saya belum dapat jadwal nih kalau bisa sudah dapat jadwal segera mungkin segera mungkin betul demi menjaga Liga kita ya Liga kita benar balik ke kelapangan setelah temo jangan diberikan kepada anak-anak bumi burda tadi sudah habis Dewa United masih jaman cukup banyak menit play-nya ya betul kali ini kali ini jamar Johnson tembakan tiga angka kedua dari jamar Andre Johnson tembakan no hesitation shot dari jamar Andre Johnson manis manja tadi tembakannya kembali dua poin berjarak anak-anak Borneo unggul atas Dewa United Leo Agus Ngurawisnu kembali sudah check-in Randy Bell Ngurawisnu baik sekali Ngurawisnu tadi ah wah saya pikir short ternyata sudah diperhitungkan benar menambah dua poin untuk anak Borneo 39-35 sudah tujuh poin terlalu terburu-buru juga ini kok ya ini Randy Bell hampir saja 3.1 oh tidak bola bawah ini kok ya masih kalau dilihat emang anak-anak Dewa ini cukup banyak yang melakukan fall ya sejauh ini sudah dua poin juga tadi di di kuota 2 tadi kuota pertama hampir tim fall agak apa ya agak agak aja terburu-buru cipol semua yang dia ah ternyata tidak perlu tadi Wenda Wijaya Saferius hampir saya terlepas masih terlepas saya oleh anak-anak Dewa Kevin Moses Wenda masih Kale Pramod sekarang coba dia melawan mantan dengan setimnya Kevin Moses 3 poin gagal masih masih penguasa untuk kanan Dewa United Surabaya dan kalau kita lihat tadi sepintas cukup cer di KPN Lokanusius ya menunggu ya karena dia melihat murah mengejar pengalaman berbicara pengalaman berbicara dan sudah masuk lagi Arion Tio dan Julio Cesar Wongso dua pemain asli Pontianak Wenda Wijaya kalau Pramod ini dia Mister Efisien ah kali ini gagal Defensive Ribbon Nandibel Leo Agus tidak terburu-buru dia dengan pada Arion Tio Ngurawistu oh cepat sekali Ngurawistu baik sekali Ngurawistu menambah dua luar biasa baru putih anak 41-35 kembali membuka jalan ini mungkin yang tidak terlihat dari Ngurawistu di Satria Muda atau di CLS karena memang minute play disitu mereka tidak sebanyak ini ya ah pasi yang justru mengarah kering tadi kering ya tadi ya ya kembali lagi soal Wisnu ya Niko ya kali ini ah another fall bayanak anak dewa 2.2 shot mas saya dari free trollen diberikan kereni bel karena setiap pemain itu hanya butuh kesempatan Niko ya untuk membuktikan contohnya contoh konkret dan Ngurawistu di CLS mungkin menit bermainnya tidak terlalu banyak tapi emang kontribusinya cukup baik betul dan kali ini di bumiwoneo pun dikasih kesempatan lebih oleh Kostondi untuk memimpin tim ini dan ini menjadi dengan banyaknya tim-tim baru ini juga memberi ruang memberi ruang buat banyak pemain artinya misalnya 4 tim 4 tim baru dengan masing-masing hanya 12 pemain artinya nomor 8 pemain yang pemain baru yang harus bermain itu membuka kesempatan besar untuk anak-anak basket di luar sana untuk kembali menggali potensinya di lapangan bukan hanya ruki ya nih tapi pemain-pemain yang mungkin dapat menit bermain kalau di Balinus ini kan ada Al-Christian Chandra sebelumnya di Perintah Jaya yang tidak mendapat menit ini pindah dapat menit ya nih sebenarnya juga di Dewa United Surabaya ini menunggu satu nama Christian Lim salah satu rookie of the year di 2017 saya dapat info terakhir katanya dia cedera lagi saya cukup sering sering melakukan dengan dia memang dia di Satria Muda pun juga tidak mendapatkan menutupi yang cukup karena selain cedera juga waktu di Satria Muda dalam masa-masa pemulihan dan sekarang bermain untuk Dewa United Surabaya namun juga kembali cedera di masa-masa latihan masa-masa persiapan mungkin banyak yang bertanya-tanya juga IBL fans di rumah kemana Christian Lim karena salah satu rekrutan pertama Dewa United musim ini benar-benar sekali Christian Lim semoga kita bisa menyaksikan seorang Christian Lim bermain lagi segera mungkin yang penting cederanya dulu diselus sembuhkan karena memang bagaimanapun juga Christian Lim ada seorang rookie of the year 2017 artinya memiliki potensi yang besar ya dan dia cukup rajin melakukan workout sering kejim dia ambil kejim satu darah juga dengan Vincent Kosasi ini Nandi Bell kali ini kembali ke lapangan Nandi Bell baik sekali oh my god sebuah visi pasing yang luar biasa luar biasa Niko ini yang saya tidak lihat dari Nandi Bell di seri pertama Niko visi pasingnya luar biasa dan yang pasti Sherlock dari Julius Wongso sangat pas ya langsung dibalas vision lori kembali sudah murah 3438 under 10 minit sekarang 137 detik Nandi Bell Nandi Bell Leo Agus ini open shot tanpa penjaga oh my god nambah Leo Agus kali ini tiga angka Leo Agus beda Wijaya masih beda Wijaya vision lori 1 menit tersisa di quarter ini vision lori mencoba rumahnya sendiri dia ah sayang tadi foulnya mother another foul menurut saya tidak ada skema tidak jalan di kubu Dewan Etik Niko kita bisa di son lori dribble dari luar dari point Niko dia membawa bola sendiri menurut saya itu plan yang tidak dingin kos bedu menurut saya karena model-modelan audition lori ini harus dapat dipen area bongkar aja iya bongkar aja dia cuman pertama gagal dari free throw vision lori ya mungkin ini mungkin menjadi salah satu titik lemah Dewan Etik juga Dewan Etik juga ya tiga pemain asingnya bisa dibilang jaman Andai Jansen bukan pemain guard Niko justru itu justru itu seorang yang merantri Jansen jika bermain dia bermain biasanya bermain sama senter lokal ya kali ini dia harus membahut menjadi senter Niko sayang sekali tembakan yang jauh dari sasaran under one minute 47.38 9 poin anak-anak Borneo unggul sementara Mora Wisnu memberikan dampak yang sangat signifikan Niko sejauh ini di lapangan Mora Wisnu ada Rani Bel 1-2 lagi pick and roll Mora Wisnu tiga angka saja ah rebound ya aduh dibawah kali ini kali ini Redi Bel lagi ah dia dia Tidak Putra baik agak manfaatkan fastbreak tadi Mora Wisnu ah lepas dari penguasaan Redi Bel tadi another turnover untuk anak-anak Kurni pada satu turun tiga ini di kanan Leo sudah kosong ada banyak opsi tadi untuk Murah Wisnu memberikan passing tapi saya sekali tangkapannya kurang sempurna Dairan di BK ini kembali ke lapangan Kevin Moses Putirai masih Kevin memerlukan ah ya ini saya tembakan Kevin Moses Gaga Shot out of bounds out of bounds Bola untuk anak-anak bumi boneo basketball Pontiana kali ini 2 detik menuju babak pertama usai atau paru pertama usai 2 menit sisa ya Niko ya ah turn over yang tidak perlu Niko ya kayaknya bergerak menginjak garis ya benar sekali bergerak menginjak garis sayang sekali mungkin sepatunya kegerian ya kepanjangan time out diambil oleh anak-anak dewa United untuk memanfaatkan 2 detik tersisa possession di bawah ring dari anak-anak Purnio akan gak berhasil menambah point oh ini 2 detik ya Niko ya 2 detik betul 2 menit ya Niko hanya bersesan 2 detik saja artinya catch and shot ya bisa dibilang harus memakai catch and shot dengan cepat ini menarik juga ya Niko ya kalau kita melihat sepak terjang Coach Bedu di IBL ya pernah membawa Amartah Hangtua sampai semifinal ya waktu itu bermain di Hites Arena sama waktu itu Nathan Jones ada Abraham O'NAS juga yang bermain sangat luar biasa nah kita patut ditunggu ya apakah Coach Bedu bisa membawa Dewa United melenggang jauh lagi nih Niko nih musim lalu Coach Bedu juga berhasil membawa Dewa United ya low-free saat itu sampai 4 besar ya iya iya secara squad juga tidak ada berubah terlalu jauh ya tidak banyak berubahnya notabene ditinggalkan oleh Vava kemudian ada Putra juga yang tidak bermain di liga di season ini Putra Melacok ya dan mendapatkan pemain yang menurut saya cukup bagus juga ada Saferius dan Kaleb ya tambahan pemainnya mah luar biasa dua-duanya benar-benar 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 bukan backup ya tapi justru menjadi starting lineup ya saat yang satu baru comeback yang satu baru comeback dari Cedera Cedera Vision Lowry ah sayang sekali Jason Lowry tadi gagal manfaatkan dua detik terakhir dan menutup quarter yang kedua ini dengan skor sementara 47-38 masih untuk keunggulan anak-anak Bumi Borneo Basketball cukup mengejutkan ya Bumi Borneo sejauh ini berhasil secara statistik memang mereka di seri satu tidak cukup bagus ya dengan 4 kali kekalahan ya sementara di statistik di quarter pertama dan kedua ini cukup luar biasa dari 3 poin 50% dan 47% untuk anak-anak Burnio dan Dewa United 4 dari 8 dari Bumi Borneo dan 9 dari 19 luar biasa luar biasa dan 2 poin free goalnya juga cukup bagus namun Dewa United cukup jelek ya hanya 18% sementara di rebound Bumi Borneo sangat-sangat luar biasa ya yang tadi saya bilang cukup luar biasa di serpenasi dari anak-anak Bumi Borneo dengan 28 rebound berbanding 13 untuk anak Dewa United sementara asis 12 berbanding 8 iya tidak terlalu jauh ini untuk anak-anak Dewa United benar jadi turnover yang cukup tinggi Bumi Borneo Pontianak dengan 9 dan Dewa United hanya 3 tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik juga kurang bisa dimanfaatkan dengan baik yang ini bisa dibilang juga sangat tenang ya Dewa United yang minimalisir turnover yang dengan sangat baik karena memang kita sama-sama tuh ada Wenda Wijaya ada Saferius Prawiro kemudian ada juga Alem Ramut yang bermain luar biasa dan sangat tenang di lapangan salah satu kunci bagaimana turnover dari anak-anak Dewa United bisa diminimalisir ya tercatat hanya 3 turnover luar biasa sejauh ini saya hanya melihat Saferius Prawiro yang bermain cukup apik ya Niko ya di Kupu Dewa United sedangkan di Bumi Borneo cukup banyak ya ada Ngurawisnu cukup rata ya rata ada Randy Bell lalu ada Austin Moffunannya juga bermain cukup baik bahkan seorang Julius ya Sarwokso juga bermain dengan cukup baik ya Niko ya 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 sebentar lagi yang kita saksikan buat anak-anak IBL dan IBL fans luar saya yang belum sempat menyaksikan kuartal pertama dan kedua akan kita segera saksikan highlight yang berikut ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Tiga menonton Terima kasih telah menonton Bumi Borneo Tiga menonton Terima kasih telah menonton Tiga 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 menonton